Kita awali liputan 6 pagi, saudara diduga akibat korsleting listrik dari mesin genset, dua truk pengangkut BBM dan satu truk tanah terbakar di Kabupaten Pandegelang, Banten. Ya, besarnya kobaran api membuat kepanikan sejumlah orang. Kobaran api disertai kepulan asap yang membumbung membuat kepanikan sejumlah orang di Gudang Solar, Desa Cijaka, Kabupaten Pandegelang, Sabtu Siang. Dua truk pengangkut BBM dan satu unit truk tanah yang berada di parkiran Gudang Solar terbakar. Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik dari mesin genset saat sopir dan kernet truk sedang memindahkan solar. Akibat kebakaran, satu orang sopir mengalami luka bakar hingga 50%. Korban dirawat di RSUD Berkah Pandegelang. Api telah dipadamkan pada Sabtu malam, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandegelang, Banten.